Pasar digital ini kan kalau kita melihat konteksnya yang perlu dilakukan ke depan yaitu masih diperlukannya sebuah tatanan untuk pasar digital ini. Jadi kita tidak bisa secara sektoral, jadi memang kalau kita bergaca dari pengalaman di negara lain memang ada regulasi atau semacam undang-undang pasar digital, jadi bisa meng-cover semua industri digital karena kan sangat berkait nih, kita ngomong digital di perdagangan ada, kemudian di industri kreatif ada dan industri lain-lain, jadi yang KPPU mendorong adalah bersama dengan pemerintah mendorong untuk disusunnya undang-undang pasar digital ini.